Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena diduga menyerang Prabowo sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Pertahanan saat debat Pilpres. Laporan dilayangkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI. Anies dilaporkan karena dianggap menyerang Prabowo sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Pertahanan. Saat debat Anies menyinggung Prabowo soal pemilikan lahan seluas 340 ribu hektare dan anggaran ratusan triliun untuk pembelian alutsista bekas. Bawaslu segera mengkaji laporan terhadap Anies untuk mengetahui apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material atau tidak. Bawaslu mempunyai waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Apakah laporan tersebut memenuhi syaratan formil dan material atau tidak. Sepanjang nanti memenuhi syaratan formil dan material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material, maka disampaikan kepada pelaporannya berhadap status pelaporan tersebut. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 1, Muhammad Iskandar mengaku siap dengan laporan ke Bawaslu karena materi debat Capres. Ia menyebut debat seharusnya ajang untuk menunjukkan angka dan data. Saat berkampanye di Lampung, Muhaimin Iskandar menegaskan forum debat bukanlah ajang untuk bertindak sebagai korban atau playing victim. Caimin mengaku siap menghadapi laporan di Bawaslu. Menurutnya debat Capres adalah ajang adu gagasan dan data yang seharusnya bisa selesai dalam forum perdebatan saat itu. Sebelumnya saat debat ketiga minggu kemarin, Anies menyebut Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan. Kita harus siap menghadapi laporan di Bawaslu. Siap, kita harus siap. Ya, forum debat harus dihormati. Jangan melakukan apa yang disebut sebagai playing victim. Ya, selesaikan di debat. Buktikan datanya. Sama-sama kita buktikan. Sama-sama kita buktikan.